8 dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Sementara mitos itu berkata pelecehan seksual hanya terjadi pada perempuan yang sedang sendiri, malam hari, di tempat sepi, berbusana mimik. Siapa bilang? Data memang menunjukkan sebagian besar tindak pelecehan masih menyasar perempuan. Tapi coba dengar, lokasi yang paling banyak menjadi latar terjadinya pelecehan seksual, jalan umum, transportasi publik, lalu sekolah dan kampus, semuanya adalah ruang publik. Dan kasus pelecehan seksual di ruang publik ternyata paling tinggi bukan di malam hari, tapi terjadi di siang hari. Ya, siang hari tanpa gelap memberi kesempatan untuk sembunyi. Ditambah lagi, jenis pakaian yang dikenakan korban secara statistik bukanlah faktor signifikan. Jadi, sudahi sajalah perbincangan tentang pelecehan seksual yang berangkat dari menakar ketelanjangan dan menghakimi korban. Faktanya, siapapun bisa menjadi sasaran pelecehan. Kita tidak hanya bicara soal sentuhan, tapi juga apa yang disebut catcalling, stalking, melakukan paksaan kencan, pertanyaan yang terlalu pribadi atau sederet lainnya. Juga pelecehan melalui dunia maya lewat komentar-komentar yang tidak sepatutnya. Teman-teman, pelecehan seksual di ruang publik ini bukan sebatas tentang berapa angka korban, tapi juga batu sandungan bagi sepak terjang perempuan. Kita perempuan, jadi harus terbatasi ruang geraknya, diciutkan nyalinya, dipasung ekspresinya, diberatkan langkahnya dan dibuat bertanya-tanya apakah diri kita berharga. Ini semua terjadi di ruang publik, tempat yang seharusnya terlindungi karena tertoreh kata publik di sana. Bahkan semua itu kadang-kadang terjadi seketika di hadapan kita, sementara kita hanya menjelma sepasang mata yang terpaku dan membatu. Mungkin terlalu terkejut, takut, bimbang, ragu-ragu, atau seperti yang terdata. 91 persen dari kita tidak melakukan apapun karena tidak tahu harus berbuat apa. Padahal kita sebagai bystander yang aktif seharusnya bisa memberikan perbedaan. Pertanyaannya apa yang sungguh bisa kita lakukan? Salah satu metode itu bernama 5D, 5D. Lima cara melindungi seseorang yang mengalami pelecehan. Terdiri dari ditegur, dialihkan, dilaporkan, ditenangkan, direkam. Yang pertama, ditegur. Secara tegas, tanpa babibu, kita beraksi menghentikan pelecehan. Misalnya dengan menegur pelaku seketika. Ini metode paling jitu, tapi juga paling beresiko. Perlu keberanian lebih dan harus dipastikan situasi kita aman karena bisa saja si pelaku berbalik menyasar kita. Begitu pula dengan korban. Pastikan posisinya tidak malah jadi lebih rentan ketika kita mengintervensi aksi pelaku. Pikirkan apakah situasinya tak berpotensi memburuk? Apakah memang korban sedang berharap seseorang membelanya? Yang kedua, dialihkan. Caranya dengan mengalihkan perhatian si korban maupun pelaku sehingga pelecehan yang sedang terjadi bisa terhenti. Intinya ciptakan gangguan untuk aksi pelecehan itu. Caranya bermacam-macam. Misalnya tiba-tiba mengajak ngobrol pelaku atau korban. Maaf sekarang jam berapa ya? Atau bertanya alamat. Sok kenal, amat diizinkan dalam situasi seperti ini. Yang ketiga, dilaporkan. Bila kita punya pertimbangan untuk khawatir melakukan pencegahan sendirian, kita bisa mencari bantuan ke orang lain. Pertolongan bisa dicari dari petugas keamanan atau siapapun orang terdekat yang sanggup diajak bekerjasama melakukan intervensi. Melapor ke polisi juga pilihan. Tapi perlu diingat, tidak semua korban akan merasa nyaman dengan keterlibatan polisi. Jadi andalkan penilaian terbijak kita. Yang keempat, ditenangkan. Untuk aksi pelecehan yang berlangsung sekejap atau memang sudah kadung terjadi, kita bisa memberikan bukungan dengan menanyakan kondisinya setelah kejadian. Ajak dia duduk, tenangkan dirinya, lalu tawarkan bantuan apa yang sekiranya bisa diberikan. Tapi jangan memperparah keadaan dengan menanyakan atau mengorek-ngorek hal tidak perlu. Terakhir, direkam. Kita bisa mendokumentasikan aksi pelecehan itu sehingga korban terbekali bukti bila ia ingin melaporkannya. Rekaman kita perlu fokus ke aksi pelaku serta sebisa mungkin merekam pula petunjuk lokasi seperti marka jalan atau bangunan populer dan menyebutkan tanggal dan waktu. Wajib dicatat. Jangan malah langsung menyebarkan rekamannya atau mengunggahnya ke media sosial. Biarkan korban yang menentukan apa yang ingin ia lakukan dengan rekaman itu. Kalian juga bisa mempelajari dan mencoba simulasi virtual metode 5D ini dengan mengunjungi situs standup-indonesia.com Saya sudah mencobanya. Informasi di dalamnya disampaikan secara memudahkan dan bersifat interaktif. Teman-teman, semoga pengetahuan ini menciptakan kesanggupan, mengendurkan kebungkaman. Tidak pernah ada istilah orang asing ketika yang dibutuhkan adalah sikap saling jaga, saling bela, karena kita semua berharga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.